Intro Kapten Kamboja Beber kelemahan skuadnya jelang laga kontra timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Menyongsong pertandingan kontra timnas Indonesia pada laga grup A Piala AFF 2022 Jumat 23 Desember 2022, Kamboja sukses mengusung modal apik Pasalnya, mereka sukses mengalahkan Filipina pada laga pertama mereka selesai 20 Desember 2022 Kamboja menyebut kemenangan tersebut dengan skor 3-2 atas Filipina di Stadion Nasional Morodok Tekno Tiga gol yang dilesakan skuad Angkor Warriors pada duel kali ini disumbangkan oleh Rem Ben-Hill pada menit 16 dan menit 59 Serta Orn Kempolin di menit ke-20 Sementara itu, dua gol balasan yang mampu dicatatkan oleh The Ascalas seluruhnya diborong oleh Kensiro Daniels di menit 41 dan 55 Meskipun berhasil merop 3 poin pada laga ini, timnas Kamboja diakini masih memiliki sejumlah kekurangan Hal itulah yang diungkapkan oleh sang kapten, Sylvisal Kemenangan ini tentu bisa memacu motivasi pasukan Drew Horsey untuk menatap laga-laga selanjutnya yang bakal lebih menantang Sylvisal mengatakan, Kamboja tetap harus berbenah untuk menatap laga berikutnya Sebab, ada satu titik lemah yang harus diperbaikirkan rekanya Tentu saja, kami sangat senang karena bisa meraih kemenangan pada pertandingan kandang Kemenangan ini diraih berkat kerja tim yang bagus, tetapi tetap saja ada masalah Terutama di akhir setiap babak, kami perlu memperbaikinya Kata Sylvisal seperti dikutip dari situs resmi AFF Salah satu momen pertandingan yang turut menguatkan kecemasan Sylvisal soal kelemahan timnya Pada laga kontra Filipina sempat terjadi pada menit ke-41 Momen ini berawal ketika Armel Amita melepaskan sepakan keras jarak jauh Arah bola sebetulnya sudah bisa ditebak dan diantisipasi oleh keeper Kamboja, Solsela Keo Namun barisan pertahanan skuad Angkor Warriors gagal mengantisipasi pergerakan Kensiro Daniels Yang menyalunap untuk menyambar bola ribon Karena kalah langkah, bebek Kamboja tak bisa mengajar Daniels yang sudah datang lebih cepat Untuk melesakan bola ke gawang Kamboja Hasil positif yang diraih Kamboja pada duel pertamanya melawan Filipina ini Membuat mereka merangka ke peringkat kedua kelas men sementara grup A Skuad Angkor Warriors mengumpulkan poin yang setara dengan milik Thailand Namun mereka masih kalah produktivitas gol dari gajah perang yang sukses menang 5-0 atas Brunei Darussalam Pada duel berikutnya, Solvisa dan kawan-kawan bakal melakoni pertandingan tandang ke markas Timnas Indonesia Menurut jadwal ini akan mengambil tempat di Stadion Utama Gelora Bung Kernosanian Jumat 23 Desember 2022 Pukul 16.30 WIB Sampai jumpa di video selanjutnya, Solvisa dan kawan-kawan bakal melakonan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jelang laga pembuka Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Jordi Ahmad sudah tak sabar pakai kostum Garuda Jelang laga pembuka Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Jordi Ahmad sudah tak sabar pakai kostum Garuda Defender Jordi Rul Taksim tersebut diharapkan akan menjadi andalan Garuda Judukan Timnas Indonesia pada turnamen ini Piala AFF 2022 sudah resmi dibuka pada Selasa 20 Desember 2022 kemarin Namun, Indonesia baru melakoni laga pertamanya pada Jumat 23 Desember 2022 mendatang menghadapi Kamboja Menjelang debutnya melawan Kamboja, Jordi Ahmad mengaku tak sabar untuk membela Timnas Indonesia di laga tersebut Bahkan, back berusia 30 tahun itu percaya diri dan siap untuk menampilkan permainan apiknya di hadapan ribuan para pendukung Timnas Indonesia Saya sangat tidak sabar, latihan sangat baik Kami sangat siap dan semua tidak sabar untuk bermain dan menunjukkan performa yang baik di depan para pendukung Indonesia Ungkap Jordi Ahmad kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu 21 Desember 2022 Kami harus bermain bagus agar bisa merasakan turnamennya dengan baik Saya sangat percaya diri dan optimis dengan apa yang saya lihat selama 20 harian ini Jadi saya bangga bisa menjadi bagian tim ini Tidak sabar bermain pertama kali untuk Indonesia Tambahnya Jordi Ahmad juga mengaku girang lantaran pertama kalinya memperkuat Timnas Indonesia dengan mengenakan nomor punggung 4 Selain senang, ia juga optimis bisa mengalahkan Kamboja dan akan merayakannya bersama-sama dengan timnya Saya sangat senang tidak sabar untuk menggunakan jersinya Saya akan menggunakan nomor 4, jadi saya sangat senang Saya berharap kita bisa memenangi pertandingannya dan merayakannya bersama Cetus Jordi Ahmad Kami hanya fokus pada permainan kami Pertandingan pertama melawan Kamboja sangat-sangat penting Jadi kami harus tampil dengan baik pada pertandingan pertama bermain bersama Tandasnya Sebagai catatan, Indonesia tergabung dalam grup A Biala AFF 2022 ini Selain Kamboja, Witan Soleyman dan juga kolega akan menghadapi Thailand, Brunei Darussalam dan Filipina Terima kasih telah menonton! Timnas Indonesia vs Kamboja Piala AFF 2022 Spasso yakin kali menang, oga remehkan lawan Timnas Indonesia akan melakoni laga pembuka grup A Biala AFF 2022 Dengan menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelera Bungkarno Serayan, Jakarta Pusat Jumat 23 Desember 2022 Jam tayang laga timnas Indonesia vs Kamboja Kamboja kick off pukul 16 lebih 30 waktu Indonesia Barat live di RCTI Dalam duel ini, striker timnas Indonesia Ilijas Passocevic percaya bahwa timnas Indonesia dapat menengani perlawanan Kamboja Namun Ilijas Passocevic tetap tidak ingin memandang sebelah mata kubu lawan Kamboja sendiri saat melakoni laga perdana grup A Biala AFF 2022 Sukses membungkam Filipina dengan skor 32 selasa 20 Desember 2022 Saya optimis kami akan memenangkan pertandingan Ucap pemain Bali United tersebut Tapi tentu saja, kami sangat respek kepada timnas Kamboja Sambung Ilijas Passocevic Dia menambahkan dalam menatap Piala AFF 2022 Squad Garuda mempunyai komposisi pemain yang merata Yang pengalaman serta kualitasnya tidak perlu diragukan lagi Aku lihat tim sangat kuat, semua pemain sangat berkualitas Tutur Ilijas Passocevic saat ditemui seusai latihan di SUGBK Selasa 20 Desember 2022 Ada pemain muda, ada pemain berpengalaman dan daya pikir kita sangat kompak Semua kerja sangat keras Kata mantan pemain Persib Bandung itu Lebih lanjut, Ilijas Passocevic merasa senang dapat menjadi bagian dari tim besutan Sintayong ini Ilijas Passocevic di plot mengisi lini depan timnas Indonesia Usai Dimas Deraja dicoret karena mengalami cedera Ya, saya akan mengikuti turnamen resmi dengan timnas Indonesia Saya sangat senang Kami semua kerja keras beberapa minggu Tutup pemain berusia 35 tahun itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!